Aaaaah seperti biasanya saya dari alam lain kembali lagi untuk menemui alam nyata Karena di alam lain tidak ada video call Nah saatnya kita bervideo call video call liat Oke kali ini saya akan video call siapa? Nih liat Oke itu dia ya yang akan saya telepon tadi sudah ada profilnya Kita akan ngobrol-ngobrol dan kita akan coba mulai telepon Tahun depan Ih ternyata dia yang video call ya Hai DJ Yasmin apa kabar? Hai baik Alhamdulillah Oke sekarang kamu masuk dalam bincang-bincang teman Oke Yasmin apa kabar? Baik Alhamdulillah Sehat lah ya Sehat Bagaimana nih pasca Corona dan juga bulan suci Ramadan ini? Job kamu gimana? Jadi ada 27 gig aku yang di cancel Dua? Sama ada yang diundur Ya 27? Ya Wow Tapi terus udah gitu untungnya kemarin itu aku baru ada kontrak sama salah satu club di Bali Untuk selama setahun jadi aku main disana sebulan sekali jadi lumayan ada pegangan lah gitu Oke ada tabungan ya Biasanya gitu ya Karena lagi Corona ini apa ya bosen aja sih di rumah Tapi ada ini sih Kang ada live streaming DJ gitu beberapa waktu lalu Oke saya sempet lihat juga di Instagram Kamu nge-live DJ juga Iya Lumayan lah Jadi ada pemasukan gitu Nge-coba live di YouTube? Hah? Di YouTube? Coba live di YouTube? Udah waktu itu tapi Kan tadi ada sponsor-sponsornya kan Jadi dari Ada dari rokok Ada dari minuman Ada dari produk kesehatan Ada macem-macem sih Tapi waktu itu di YouTube Ada salah satu produk juga sih gitu Ya Alhamdulillah lah Berarti ya dengan adanya Corona ini pun ya masih jalan ya Ada Ada ya intinya ya Tapi ini menurut DJ Yasmin dengan adanya Corona ini Apa sih kira-kira yang ada di benak pikiran kamu? Sebenernya ini tuh kayak Apa ya Salah satu Sembilan Kejadian yang bikin aku jadi Lebih mikir gitu loh Kayak Maaf 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 Oke Sorry 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 Sip Iya jadi ini tuh renungan buat kita semua ya Masyarakat yang ada di dunia ini Di bumi ini gitu ya Karena kita tuh karena selama ini tuh kan Karena gak pernah cinta sama lingkungan gitu kan Jadi kayak Kan kita dengar gara-gara ada Corona ini terus jadi Ozone-nya tuh jadi balik lagi jadi membaik gitu kakak Terus tadi aku lagi sih pertanyaannya Ya maksudnya Berarti dengan adanya virus ini Kamu jadi tambah Ada plusnya ada minusnya Oke oke Berarti ada plus dan minusnya ya Plusnya Plusnya ya bumi Bumi kita pulih gak sih? Bumi kita pulih Terus orang-orang juga Lebih yang tadinya Apa ya Jadi kayak apa ya Reflasi ke diri sendiri tuh jadi lebih kayak Apa ya Lebih mikir aja sih kayaknya ya Yang biasanya jarang jemur pagi Iya Terus jemur Yang biasanya jarang cuci tangan Cuci tangan Iya bener Terus juga yang biasanya Kerja terus Itu kayak Mengejar sesuatu Sekarang kayak lebih calm gitu Lebih tenang Terus Terus bisa apa namanya Kumpul terus sama keluarga ya Keluarga ya Ya kalo minusnya mah ya banyak ya Cuman Ya kita pikirin yang Positifnya aja Mungkin ada beberapa bisnis yang Rada yang rugi Mungkin ada yang mesti tutup Ada yang PHK Yang banyak lah ya Ya Tapi kan kalo misalkan kita keluar rumah itu kan Bukan berarti kerja doang kan Hangout Jalan-jalan Nah Itu kebiasaan itu Apakah kamu Agak terganggu nggak Dengan kebiasaan itu Atau mungkin Jadi nggak keluar Nggak ke mall Uang jadi irit Atau gimana Sebenernya sih Kalo aku tuh Pengen liburan aja sih kan Kalo misalnya pergi ke mall gitu Emang sebenernya aku bukan Anak yang sering jalan-jalan Disuruh sebenernya anak rumahan Jadi kayak Udah terbiasa Sebenernya hal-hal kayak gini tuh Ya biasa aja Menurut aku Yang penting aku bisa olahraga di rumah Itu pasti aku nggak bete gitu Oke oke Pastilah ada plus minusnya ya Semuanya ya Yang jelas kita berdoa Semoga Corona cepat-cepat selesai ya Amir ya Allah Dan kita pun bisa cepat Pulih kembali Bekerja lagi Bekerja kembali ya Iya semuanya Iya bener Oke Kita Bukan ganti tema ya Corona udah lah ya Di berita-berita juga Kayak seperti itu lah ya Banyak orang yang panik Ada berita juga sekarang lagi Rame juga Bahwa Corona ini A lah B lah Dan yang lain-lain ya Udah lah itu urusan pemerintah lah Yang penting kita Mengikuti aturan-anturan Dan juga anjuran pemerintah Ya Nah ini Sekarang nih untuk Yasmin Kamu ini Dari awal berkarir tuh emang DJ Atau model dulu Atau pemain film dulu Atau pemain calung dulu 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 itu aku Kayak pemain FTP gitu Kang Oh Ya 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 FTP ternyatanya Iya Tapi dulu tuh sempet ya Model-modelan lah Tapi Waktu jaman di Bandung Waktu masih kuliah Cuma model-model juga Bukan yang profesional Cuma kayak bantu-bantuin temen-temen Fotografer aja gitu Hmm Berarti dari acting Dari FTP ya Hmm Nah Sekarang kenapa kamu beralih Menjadi seorang DJ Karena Aku cinta banget sama EDM Karena itu passion aku kan Aku suka banget sama Elector and Jazz Music Terus sedikit dulu Aku sering banget Mengkrom sama komunitas DJ Terus Awalnya aku iseng-iseng Ikut latihan Terus ditawarin Main Akhirnya keterusan Kang Sebenernya bukan cita-cita Jadi DJ tuh Oh berarti karena Menyukai ya Iya Memang cinta sama musiknya Hmm Nah Kenapa kamu bisa cinta musik EDM Awalnya dari mana Mungkin kamu juga ada apresiasi Atau Mendengarkan musik itu Aku tuh suka banget sama musik yang Up tempo Yang beatnya tuh cepet gitu loh Karena dari kecil kan aku seneng banget dance kan Oh Jadi pas aku dengerin lagu-lagu Yang up beat tempo gitu Aku suka gitu Akhirnya Pas aku baru dikasih tau sama temen Ini lagu-lagu dance nih Atau lagu apa Terus aku langsung Ngulik sendiri Nyari gitu loh Oh ini DJ Tiesto Eh ini DJ Armin gitu Akhirnya aku download Download-download lagu-lagu itu Terus aku Bapak nanya kadang-kadang beli CD nya Dulu mah jaman dulu tuh Apa ya Dideket Kings di Bandung tuh Ada kayak tempat CD-CD gitu Beli lagu-lagu kayak gitu Oh Oh kamu di Bandung? Iya Dulu Oh dulu di Bandung Sekarang di Jakarta Lahir di Persia Persia Lombok Oh di Lombok Mungkin kali ah Iya di Lombok Oh di Lombok Kamu ada keturunan dari Persia? Namanya kok Yasmin? Gak 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 Dari Arab? Aku gak sih Aku ada Arabnya iya Oh Arab Siapa yang dari Arab? Mama atau Mak? Mama sama Papa udah turunan gitu Kan biasanya suka ada kampung Arab gitu loh Zaman dulu tuh suka yang turunan Arab dikawin ini sama yang Arab lagi gitu Iya Oh jadi turunan Arab Jadi dua-duanya Cuman kayak garis keturunan Bapak Mungkin kayak nenek uyut aku mungkin sebenernya orang Indonesia gitu Oh oke 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 ee Berarti berawal dari suka ya Berawal dari suka Berawal dari suka Iya Iya insya Allah semoga ya Kamu akan sampe kapan menjadi DJ? Apakah ada targetnya atau memang gak? Professionally mungkin aku akan jadi DJ sampe mungkin aku nikah kali ya Mungkin nanti kalo udah nikah udah punya anak Mungkin aku rada-rada direnggangin dan gak terlalu sering jadi DJnya Cuman kalo misalnya disuruh bilang stop total gitu gak mungkin sih Cuman mungkin tergantung si salon suami nanti ya Kalo misalnya suami aku bilang kayak udah deh jangan deh gitu ya Mungkin aku kayak DJ gitu Oh oke kalo udah punya suami itu mah ya Iya Berarti Berarti mengikuti alur dulu sekarang ya Iya Artinya Apa namanya setelah Menikah Dimana suaminya nanti mungkin ya Iya Oke Nah ini ada kabar berita nih Yasmin Katanya Kamu putus gara-gara Corona bener Ada juga loh Eh si Dinar Candy Si Dinar Candy itu kemarin wawancara juga Dia putus gara-gara Corona Gak lah gak gak Aku gak punya pacar kebetulan Jadi aku tuh putus bulan Januari Bulan Januari udah putus Terus itu kan cuma ada kabar Corona cuma gitu-gitu doang kan Jadi udah gak ada pacar gitu loh Sekarang juga gak ada Iya mendingan nikmatin dulu sendiri Jadi Jodoh emang ngikutin nanti Oh berarti gosip ya itu ya Gosip 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 Enggak saya baca di Google soalnya Bener aktivitasnya saya gak tau Apa-apa santai Nah Kamu kan Ini fokus di DJ ya Bahkan Ada jadwal ya Mungkin setelah Corona gak ada Jadwal itu akan bergulir terus Bergulir terus ya Aktifitas lainnya selain itu apa? Shooting-shooting masih juga Iya Shooting-shooting kadang Kadang sih paling acara talk show gitu Nanti harus satu kan Kayaknya kita bakalan bareng lagi Oh gitu Ini Ramadan Iya Oh siap Nanti ketemu berarti disana ya Betul Terus udah gitu Apa ya Paling kalo misalnya lagi di rumah Karena Corona gini Ya paling Yoga Netflix Udah gitu paling makan Tidur Ngapain lagi ya Itu aja sih kalo lagi Corona gini Paling live IG ya Iya Iya Jadi gue juga Iya kemarin Kang Sule nonton lucu banget Gue juga jadi kayaknya begitu pulang Kan gue shooting Sore doang kan Jam 7 udah di rumah Eh jam 7 udah di rumah Terus abis itu aduh gabut Ngapain Ya gitu aja gue masuk ke live siapa aja Gue mau gak masuk ke Iya Tapi gapapa bagus tau kan kayak gitu tuh Iya Jadi ya Jadi nanti ada engagement dari followers-follower Yang Kang Sule masukin Pasti mereka bakalan ngeklik Misalnya yang kayak Misalnya tiba-tiba Akunnya dokter siapa lagi live Kang Sule komen aja Pasti semua langsung pada Wah ini Kang Sule nih gitu Seru banget Mungkin itu ya Cuman gue mah tadinya Dari kegabutan lah Udah lah liat-liat orang kan Kadang-kadang kan dari live itu Kita bisa mendapatkan ilmu ya Dari obrolan dan yang lain-lain gitu Iya Jadi ya seperti itu Tapi paling seru sih kalo komen gitu Daripada live Iya sih bener Jadi kita bisa ngetawain orang yang laga ilap Bisa nge-changin yang laga ilap Iya bener Seru deh pokoknya Iya Oke Yasmin Nih ee Seandainya ini seandainya Corona ini diperpanjang ini Apa yang akan kamu lakukan? Apakah akan seperti ini terus gabut? Atau memang kamu punya Strategi yang lain Nah strategi yang lain Kayaknya aku bakalan bisnis makanan sih Sebenernya ini udah dari waktu kapan kan Aku pengen banget Cuman gak pernah direalisasikan Karena mungkin akunya juga sibuk Terus kayak gak ada yang megang gitu Cuman kalo misalnya emang beneran Gak bisa ngedigit terus-terusan gitu Ya mungkin aku kayak ke makanan sih gitu Karena mamaku jago banget masaknya Oh gitu Masakan Arab dong? Semua masakan apa aja disebut deh mamaku bisa Oke Kamu kan lahir di Bandung ya Eh lahir di Lombok Oh lahir di Lombok Lama di Bandung apa di Jakarta? Mama di Bandung Oh mama di Bandung? Iya Oh berarti ayat turunan Bandung? Gak ada sih Cuman kita memang besar di Bandung aja Jadi mama sama papa nikah Terus udah gitu kita tinggal di Bandung dari kecil Berapa lama di Bandung? TKS di SMP SMA kuliah kok Oh berarti lama dong? Iya cuman aku SMP pernah di Lombok gitu Berarti tau dong kamu bahasa Sonacing Aku challenge ya Kamu ngobrol bahasa Sunnah Coba Kamu kan lama aku di Bandung Oke Coba Tapi aku gak tau bahasa Sunnah ya Aku gak bisa Yang apa Kan challenge Kan kamu tinggal di Bandung Kamu lahir di Lombok ya Keterunan Arab Tapi tinggal di Bandung Setidaknya kamu mendengarkan Atau bercakap Mendengarkan orang ngobrol bahasa Sunnah Iya sih Apa yang kamu tau tentang bahasa Sunnah? Kalo kasar aku tau Kang Cuman kalo misalnya yang halus-halus gak bisa Coba coba Apa? Misalkan kamu tanya pake bahasa Sunnah ke saya Kumaha damang Ah itu mah biasa Terus Sae Sae biasa Terus Terus Aduh yang kasar-kasar Kang Aku tau ini ya Allah Dupi Cinggianya Aku mau nanya ya Iya Dupi enjing Dupi enjing Dupi enjing Aya acara naun Di bumi atau nafi Keluar bumi enjing Eh Hari ini ada acara apa Mau di rumah sama Di bumi sama di apa tadi Atau nafi keluar bumi Atau mau keluar rumah gitu Enjing itu bukan hari ini Oh salah ya Besok Oh besok ya oh salah Besok Oh berarti kamu gaulnya sama orang yang berbicara bahasa Indonesia ya Iya Oke Terakhir DJ Yasmin Kamu berarti nanti akan menikah dengan keturunan Arab lagi dong Enggak Enggak Udah ga gitu Sekarang terserah Bebas Oh udah gitu ya Terserah yang beli ya Enggak gue punya temen Cewek juga Dia Turunan Arab Nah dia Harus nikahnya sama Arab juga Oh iya ya Ya ada sih yang kayak gitu Cuma untungnya keluarga aku sekarang udah lebih santai gitu Kayak udah gapapa terserah deh gitu Oh udah Berarti Arabnya dari nenek gitu ya Nenek Bu Yud Iya Sebenernya sih kalo Papa aku masih ada Mungkin dia pasti bakalan bilang kayak Pasti nikahnya sama Arab gitu Tapi sekarang kayak udah ini lebih santai gitu Oh papa udah gaada Oh Tahun berapa? 2016 Ya kayaknya 2016 4 tahunan berarti ya? Pas kita Iya pas kita syuting ini CNL CNL iya Oh Ya berarti sekarang Mama tinggal sama? Mama di Bandung Oh di Bandung Jadi 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 mamaku sama papa nikah Aku punya anak 5 nih Oh oke Terus Divorce Udah gitu mamaku nikah lagi Punya anak 2 Oh Ada bawaan dari suaminya ya Iya Oke Berarti kamu di Jakarta sendiri? Aku iya Aku sama mbak Sama adik aku yang cewek berdua Oh adik cewek dibawa kesini Buat temen ya Oke Luar biasa ya Tepuk tangan buat kawan-kawan semuanya Oke DJ Yasmin Terima kasih Sudah Ngobrol-ngobrol Thank you Di bincang-bincang Teman Eh Jangan lupa buat followersnya Akang Sule Download Atau dengerin lagu aku yang terbaru Oke Nah Tuh Udah ada Udah ada video clipnya juga Ada video liriknya Sama Lagunya bisa diputer Dan didengerin di semua music platform Nah Itu ya guys ya Dan Jangan lupa juga Kamu ada YouTube juga kan? Ada Apa nama channel YouTube nya? DJ Yasmin Oke Dan jangan lupa di subscribe juga DJ Yasmin Oke ya Buat semuanya Terima kasih yang sudah menyaksikan Jangan lupa di like share komen dan juga subscribe Yasmin Terima kasih Sehat selalu Salam buat keluarga Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Nah Itu dia ya Kita ngobrol-ngobrol Dengan saya Cukup Lama sekali Ketemu dengan dia Beberapa tahun yang lalu lah 2016 Dia Jadi bintang tamu ini Tokso Pernah jadi bintang tamu CNL Terus OPJ juga pernah kayaknya ya Ya teman lama lah Ya orangnya menyenangkan Dan saya baru tahu kalau dia ini Keterunan Arab Dan saya juga baru tahu kalau dia ini lahirnya di Lombok Saya juga baru tahu kalau dia ini pernah di Bandung Dan saya juga baru tahu kalau dia ini sudah meliris sebuah lagu Dan juga ada video liriknya Jangan lupa dilihat ya Di channelnya DJ Yasmin Oke Sekali lagi Terima kasih yang sudah menyaksikan Nanti kita akan kembali lagi di bincang-bincang teman Saya mau hilang dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih